Untuk menyalurkan hobi anak muda di bidang olahraga otomotif, dibangun sebuah sirkuit balap motor di desa Pondok Damar, kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kota Waringi Timur. Rabu siang, sirkuit tersebut diresmikan oleh Bupati Halikinor. Sirkuit ini untuk menyalurkan bakat generasi muda ke hal yang positif, selain itu untuk meningkatkan prestasi atlet setempat di bidang olahraga otomotif, khususnya motocross. Kita berharap itu salah satu arena atau tempat di mana remaja kita menyalurkan bakat, supaya yang selama ini banyak berlukan hal-hal negatif. Harapan kita dengan ada sirkuit ini, ada tempat mengespo kemampuannya untuk menyerurkan bakatnya, ini menjadi sehingga mereka kita harapkan tidak lagi terlibat hal-hal yang negatif, misalnya penggunaan penyelenggunaan narkotika, misalnya seperti penggunaan narkoba, jadi itu harapan kita. Dan harapan kita dengan adanya itu prestasi kita meningkat, karena di Purprop yang lalu kita di Muratewi sudah mendapatkan dua medali. Harapan kita kalau sudah punya arena, ya harapan kita mengundul habis medali itu di Purprop 2023 yang akan datang. Sirkuit yang diberi nama Balai Rontoh Apoy dibangun di atas tanah pinjam pakai dengan dana 120 juta rupiah. Dana pembangunan bersumber dari patungan dengan pihak ketiga, baik secara pribadi, kooperasi, maupun perusahaan besar swasta. Pemerintah kecamatan setempat berupaya mengembangkan sirkuit sehingga memenuhi standar nasional, sehingga kejuaraan tingkat provinsi dan nasional bisa digelar di sirkuit tersebut. Sebagai tahap awal akan dilaksanakan kejuaraan tingkat kabupaten dengan mengundang peserta dari kabupaten tetangga. Hal itu juga sebagai persiapan menghadapi Purprop 2023 mendatang. Dari Kabupaten Kota Waringin Timur, Ririn Binti dan Masud Badarudin melaporkan.